Al-Fatihah Rektor Universitas Hashimah Syari Rektor Universitas Jember Rektor Universitas Palangkaraya Perwakilan Perguruan Tinggi Luar Negeri Dari Malaysia, Brunei, Darussalam Rusia, Turki, dan Pakistan Perwakilan Pimpinan Bank Indonesia Dan Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Pertama-tama, malah kita panjatkan puji syukur ke Hazret Allah SWT Atas limpahan rahmat dan kurnianya kepada kita sekalian Sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara International Conference on Islamic Civilization Atau IGIG Yang pertama kali dilaksanakan pada tahun ini Saya menyampaikan selamat atas diselenggarakannya IGIG yang pertama ini Dan mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan jajaran Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Uni Sula yang berkenan mengundang saya untuk memberikan sambutan kunci pada acara ini Topik yang dipilih dalam ICIC yang pertama ini Yaitu Islamic Perspective on Sustainable Development And the Role of Islamic Economic in Today's Global Finance Menurut saya sangat penting dan relevan dengan kondisi saat ini Karena jalan dengan pertanyaan mendasar dalam pembangunan modern yang berlangsung saat ini Yaitu sustainability atau keberlanjutan Secara kritis kita harus terus melakukan melihat aspek ini utuh Untuk memastikan kita dapat mewariskan sumber daya yang optimal bagi generasi dunia berikutnya Kegiatan ekonomi yang demikian progresif selama ini Cenderung mendapatkan kritik yang keras dari berbagai kalangan Banyak yang berpandangan bahwa kegiatan ekonomi cenderung eksploitatif Baik terhadap manusia maupun lingkungan Kegiatan ekonomi dipandang hanya mengejar keuntungan Tetapi melupakan dampak yang ditimbulkannya bagi kehidupan sosial dan lingkungan Kritik tersebut dialamatkan pada beberapa praktik eksploitasi Seperti pemanfaatan tenaga kerja yang dibayar dengan upah dibawah standar Serta mempekerjakan anak dan perempuan tanpa memperhatikan keselamatan Selain itu eksploitasi terhadap sumber daya alam Tanpa memperhatikan kelestarian flora dan fauna Seperti pembakaran hutan dan praktik pertambangan yang tidak ramah lingkungan Kritik juga dialamatkan pada kegiatan ekonomi yang menimbulkan konflik Antara masyarakat dan agresi terhadap budaya lokal Untuk menjawab berbagai kritik tersebut Kita kemudian mengenal konsep sustainable economy Atau ekonomi berkelanjutan Dalam konteks yang lebih besar Kemudian diterjemahkan menjadi sustainable development Atau pembangunan berkelanjutan Misi untuk memastikan pembangunan berkelanjutan Telah menjadi komitmen besar dunia Dan sejak 2015 Telah diformulasikan menjadi tujuan Pembangunan berkelanjutan Atau Sustainable Development Goals SDGs Sampai saat ini setidaknya 193 negara termasuk Indonesia Telah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan Dan menyatakan komitmennya secara bersama-sama Untuk mewujudkannya Bagi Indonesia implementasi pencapaian SDGs Kemudian diintegrasikan dan diselaraskan Dengan prioritas pembangunan nasional Membentang pemerintah Indonesia juga menyiapkan kelembagaan SDGs Untuk memperkuat koordinasi Serta menyiapkan platform Kerjasama, pembiayaan, program-program yang terkait Dengan pencapaian SDGs Berdasarkan SDGs Index 2020 Upaya pencapaian SDGs di Indonesia Mengalami kemajuan yang berarti Atau on track Untuk beberapa indikator Seperti pengurangan kemiskinan Penyediaan akses terhadap air bersih Dan sanitasi Penciptaan Lapangan kerja Pertumbuhan ekonomi yang inklusif Serta upaya terkait Dengan perubahan iklim Beberapa indikator juga menunjukkan Perbaikan secara moderat Seperti pengurangan kelaparan Kesehatan dan kesejahteraan Kualitas pendidikan Penyediaan akses energi bersih Dan terjangkau Inovasi dalam bidang industri dan infrastruktur Serta penguatan institusi peradilan Dan perdamaian Meskipun demikian Diperlukan penguatan Paya pencapaian SDGs ini Karena secara keseluruhan Indonesia masih berada Di peringkat 101 dunia Dengan total skor 65,3 Masih tertinggal Dibandingkan dengan negara-negara Tetangga Asia Tenggara Seperti Thailand Yang berada di peringkat 41 Dengan total skor 74,54 Malaysia di peringkat 60 Dengan total sekitar 71,76 Dan Filipina Di peringkat 99 Dengan total 65,5 Konsep keberlanjutan Konsep keberlanjutan saat ini terus didorong Untuk diimplementasikan dalam ekonomi Dalam penerapan ekonomi berkelanjutan Kita mengenal konsep triple bottom line Atau yang dikenal dengan 3P Atau yang dikenal dengan 3P Konsep ini Konsep ini dalam setiap kegiatan Konsep ini dalam setiap kegiatan usahanya Prinsip Prinsip sustainability juga sesuai dengan maka situs syariah Untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat Maka situs syariah terdiri dari 5 tujuan Yaitu hifdul din Memelihara agama Hifdul nafas Memelihara jiwa Hifdul akal Itu memelihara akal Hifdul nasab Itu memelihara keturunan Dan hifdul mal Atau memelihara harta Secara umum 3P Atau 3P Juga sejalan dengan maka situs syariah Dalam kontak people Sejalan dengan maka situs syariah Menjaga agama Menjaga jiwa Dan menjaga akal Dalam kontak planet Sejalan dengan maka situs syariah Menjaga keturunan Dan dalam kontak profit Sejalan dengan maka situs syariah Menjaga harta Jadi sesungguhnya menjalankan ekonomi berkelanjutan Sama halnya dengan menjalankan syariat Islam Penerapan maka situs syariah Dalam setiap kegiatan ekonomi Diharapkan dapat menjadikan kegiatan ekonomi Menjadi berkelanjutan Dengan memperhatikan martabat manusia Menjadikannya sebagai subjek Dan bukan sekedar objek Mempertahankan kohesi sosial Serta ramah terhadap lingkungan Dalam kontak yang lebih spesifik Terkait dengan pembiayaan kebelanjutan Atau sering disebut sebagai green finance Konsep maka situs syariah juga sangat relevan Green finance sesungguhnya Telah diterapkan di Indonesia Melalui peraturan OJK Nomor 51 Garis miring POJK Titik 03 Garis miring 2017 Tentang penetapan keuangan berkelanjutan Bagi lembaga Jasa keuangan Emiten Perusahaan publik Penerapan keuangan Berkelanjutan juga Merupakan aplikasi Dari maka situs syariah Dan sejalan dengan konsep 3P Suatu perusahaan yang ingin menerapkan prinsip green finance Harus memperhatikan setidaknya ada 3 elemen penting Yaitu pertama pengembangan atau inovasi produk Dan atau kegiatan yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan seperti energi terbarukan Efisiensi energi Kegiatan usaha yang berorientasi pada lingkungan dan lain-lain Yang kedua peningkatan kapasitas internal organisasi Melalui pengembangan sumber daya manusia SDM Yang memahami dan mampu menerapkan prinsip keberlanjutan Dan ketiga penyesuaian tata kelola organisasi Yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan Dengan memasukkan faktor lingkungan hidup dan sosial dalam bisnis prosesnya Contoh lain yang juga sangat relevan terkait dengan peran ekonomi syariah Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan juga dapat dilihat Dari prinsip seperti bagi hasil Prinsip berbagi risiko Mengutamakan pembiayaan dari aktivitas ekonomi ini Menghindari kegiatan ekonomi yang bersifat spekulatif Serta pembatasan rasio hutang terhadap aset Instrumen pembiayaan syariah Seperti sukuk juga saat ini telah menjadi pilihan Dalam menyediakan pembiayaan usaha Selain itu, instrumen pembiayaan sosial seperti zakat Dan wakaf Jika dikembangkan dengan sungguh-sungguh Dapat menutup kesenjangan Pembiayaan bagi program Pembangunan Yang berdampak luas bagi masyarakat Meskipun tidak layak secara komersial Saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 Tantangan pembangunan dan ekonomi berkelanjutan Akan semakin besar Dalam konteks pencapaian SDGs Pandemi ini setidaknya berdampak pada peningkatan angka kemiskinan Dan ketimpangan Mengurangi kemajuan kualitas pendidikan Melebarkan disparitas gender Dan tentunya juga Pada berkurangnya kesempatan kerja Dan mengurangi pertumbuhan ekonomi Akan tapi kita sungguhnya juga dapat memanfaatkan pandemi ini Sebagai momentum untuk membangun lebih baik Dan melakukan akselerasi pencapaian SDGs Pasca pandemi Memang benar pandemi ini menyebabkan beban masyarakat bertambah Sementara roda perekonomian menjadi lebih lambat Tetapi justru dalam situasi ini Konsep ekonomi berkelanjutan Menjadi jauh lebih penting Dalam konteks pengurangan beban masyarakat misalnya Inilah kesempatan kita untuk lebih menggunakan Sumber daya seperti energi Dengan lebih efesien Inilah waktu yang tepat Untuk menegaskan aspek inklusivitas Karena pandemi ini berdampak pada semua kalangan Dan inilah kesempatan kita pasca pandemi Untuk melaksanakan Pembangunan dengan lebih baik Dalam bidang kesehatan Pandemi ini dapat menjadi momentum bagi kita Untuk memahami pentingnya menjaga Dan memperbaiki kualitas kesehatan Dengan kebiasaan baru Seperti menggunakan masker Menjaga jarak fisik Mencuci tangan Dapat mengajarkan kita Mengenai upaya promotif Dan preventif kesehatan Sebagai kunci utama Di dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Dan mengurangi beban Pembiayaan kesehatan Mengakhiri sambutan ini Sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi Atas terselenggaranya acara ini Konferensi, seminar Ataupun bentuk-bentuk pertemuan lain Yang tujuannya juga Untuk saling berbagi pengetahuan Dan mempromosikan Pembangunan ekonomi syariah Adalah sangat bermanfaat Saya sangat meyakini Bahwa penerapan ekonomi syariah Semakin hari semakin relevan Apalagi jika kita melihat Dari sudut pandang keberlanjutan Penerapan ekonomi syariah yang harmonis Dengan penerapan ekonomi konvensional Menjadi kunci pertumbuhan ekonomi masa depan Oleh karena itu Mari kita sama-sama terus mendorong Perkembangan ekonomi syariah Agar terus berkembang Dan mencapai potensinya Sekian dan terima kasih Semoga Allah SWT Meridai kita semua Meridai upaya yang kita lakukan Dan bersama Wallahul muwafiq ila kuwami tarif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!